Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banure Malam Pemirsa. Wira usaha menjadi keahlian yang harus dipelajari generasi muda saat ini karena tuntutan dunia pekerjaan. Karena maksud kami, wira usaha menjadi keahlian yang harus dipelajari generasi muda saat ini karena tuntutan dunia pekerjaan. Karena tak hanya pemerintah pihak perguruan tinggi pun berupaya agar mahasiswa memiliki jiwa kewira, maksud kami berwira usaha. Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mendapat pelatihan untuk mengembangkan startup mulai dari tahap pre-inkubasi hingga inkubasi melalui pembelajaran berbasis permasalahan. Hal tersebut menjadi salah satu upaya pihak perguruan tinggi dalam hal ini ITB untuk membangkitkan jiwa wira usaha mahasiswa. Menurut Ketua LPIK ITB Sugeng Joko Sarwono, kegiatan tersebut merupakan integrasi dari berbagai kegiatan yang mereka kelola sebelumnya. Jika dikonversikan menjadi SKS, kegiatan selama 2,5 bulan tersebut menyumbangkan 6 SKS untuk perkuliahan. Pendidikan perguruan usaha itu sebenarnya ada di setiap fakultas sekolah di dalam bentuk kuliah. Kuliah di bulan, ada yang dua SKS, ada yang tiga SKS, bahkan ada yang menjadi satu program studi penerosaan di sekolah bisnis manajemen. Nah tetapi kita juga ingin berpikir bahwa program-program yang LPIK jalankan yang selama ini diikuti hanya oleh mahasiswa ITB, itu bisa diikuti juga oleh mahasiswa luar ITB supaya mereka bisa merasakan juga ekosistem inovasi. Jadi kalau kita berbicara kemudian usahaan kan kita berbicara soal ekosistem inovasi. Jadi startup itu merupakan co-creation program yang menunjang kegiatan inovasi. Karena kalau peneliti misalnya yang menghasilkan karya inovasi, tidak ada yang meneruskan menjadi sebuah sisi komersial yang ditangani. Misalnya oleh startup itu sayangkan produknya. Setidaknya ada 306 mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tetapi mereka diseleksi menjadi 200an mahasiswa dan dikelompokkan menjadi 40 kelompok. Saat ini telah terpilih 12 kelompok yang menjadi finalis kegiatan Pertamuda. Karena bekerjasama dengan Pertamina, startup yang mereka kembangkan lebih ke bidang energi. Joko pun berharap startup yang mereka kembangkan bisa menuju ke arah mendapatkan pendanaan dari pihak luar. Budi Hartati, Bandung TV